Orinel mengatakan, jika Lampung telah memiliki peraturan daerah Perda No. 7 tahun 2017 dan peraturan gubernur Pergub Lampung No. 71 tahun 2017 tentang larangan pengiriman gabah keluar daerah. Satgas pangan dari Polda dan Dishub akan mengawasi bahwa gabah tidak boleh dijual keluar daerah, namun kalau berhasil akan. Karena gabah ada di tingkat petani, gabah untuk menjaga stabilitas dan kebutuhan rakyat. Dirinya mengatakan, jika beberapa hari terakhir tengah ramai pemberitaan terkait dengan kenaikan harga serta kelangkaan beras, namun ia memastikan jika kelangkaan beras tidak akan terjadi di Provinsi Lampung. Lampung merupakan lumbung pangan dengan luas lahan lebih kurang 457 ribu hektare sawah serta lahan kering yang juga ratusan ribu hektare. Oleh karena itu pihaknya bersama dengan Bank Indonesia serta Bulog, melakukan rapat koordinasi gunda mengantisipasi jangan sampai kelangkaan beras juga terjadi di Lampung yang merupakan daerah lumbung pangan. Secara teknis, Lampung tidak akan mungkin mengalami kekurangan, tapi persoalannya bisa saja kekurangan karena perdagangannya. Di dalam Pergub maupun Perda, sudah diatur bahwa padi itu tidak boleh dijual belikan keluar provinsi. Maka ia memastikan bahwa stok pangan di Lampung tetap terjamin. Terlebih, produksi gabah yang ada di Provinsi Lampung mencapai 3,2 juta ton dan konsumsi di dalam daerah hanya mencapai 1,2 juta ton. Dan sisanya bisa saja didistribusikan keluar provinsi, tapi dalam bentuk beras bukan gabah. Secara teknis, Lampung itu tidak akan mungkin mengalami kekurangan. Tapi persoalannya bisa saja terjadi karena perdagangannya. Di dalam peraturan gubunur maupun peraturan gubunur, padi itu tidak boleh diperjual belikan ke luar provinsi yang boleh berhasil. Artinya stok pangan kita tetap terjamin tersedia. Nah oleh karena itulah, kita rapat hari ini untuk menjaga karena beras ini adalah kedaulatan pangan. Wajib hukumnya kita membantu. Lampung ini penghasil 3,2 juta ton padi dari semiring beras. Tapi Lampung ini punya kemampuan 1,2 juta. Ini wajib hukumnya dipertahankan. Bisa pakai konsumsi rakyat Lampung termasuk para media. Diketahui Provinsi Lampung telah membentuk peraturan daerah Lampung nomor 7 tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Lampung nomor 71 tahun 2017. Dalam regulasi tersebut, Pemprov Lampung melarang keluarnya gabah keluar daerah sebagai langkah untuk menjaga dan menjamin ketersediaan gabah. Jini Pratika Surya, Pelaporkan.